Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you all today? Alhamdulillah we can't meet again this morning Even though we cannot meet face to face Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka Semoga tidak mengurangi pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang ikhtiar mencari ilmu, amin Oke, so today we are going to learn about new material, the title is Helping Out Please open your book page 63, silahkan dibuka bukunya halaman 63 Oke, nah Helping Out disini Materi yang ada di halaman ini adalah tentang Subject dan Object Subject itu yang melakukan Object itu yang menerima tindakannya Contohnya Silahkan lihat di sudut kanan bawah ya Number one atau the first sentence Help me take out the rubbish Jadi kalimatnya Help me Bantu aku Bukan help I Help me take out the rubbish Ada juga Help him carry the bags Bantu dia Ada Help us clean up the park Bantu aku Jadi yang menerima kata kerja itu pasti pakai Object Nah Subject itu yang mana sih? Subject itu Subject itu biasanya ada di awal Misalnya I like ice cream I like ice cream You like ice cream He likes ice cream She likes ice cream It looks like ice cream We love ice cream You love ice cream They love ice cream Nah Itu semua Subjectnya ada di depan Aku suka es krim Kamu suka es krim Dia suka es krim Jadi Aku Kamu Kamu Dan dia Itu subjeknya Ice cream Itu objeknya Yang disukainya Aku suka es krim Aku Subjek Suka Kata kerja Ice cream Itu objek Nah Kalau disini Help me Bantu aku Ada juga Help him Ada juga Help us Bantu aku Bantu dia Bantu kita Kayak waktu itu Mis tanya kan Kalau misalnya Help 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 Tolong 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 aku Apakah akan bilang Help I Atau bilang Help me Jawabannya adalah Help me Good Di teks yang Pekan kemarin kalian baca Juga ada ya Ada help Help them Ada help us Ada help him Jadi yang menerima tindakan Bantuannya itu Adalah Objek Kalau objek Pakainya Me You Him Her It Us You Them Nah Selain itu Fungsi dari Subjek dan objek ini Fungsi dari kata ganti ini Adalah Supaya Kata-kata Atau namanya Itu tidak terulang-ulang Tidak diulang-ulang Jadi Misalnya Ravka Likes Ice cream Ravka Wakes up At Five o'clock Jadi tidak terus-terus Ravka Ravka Tapi Pertamanya boleh Ravka Likes ice cream He Wakes up Nah Ravkanya itu diganti Jadi He Jadi ada kata ganti Itu untuk subjeknya Untuk objek itu Yang menerima Tindakan Jadi Objek itu Tidak mungkin Ditulisnya di depan Me Like ice cream Itu tidak mungkin Jadi I like ice cream Tetap Tidak mungkin Him Like ice cream Jadi Me You Seperti yang dicontohkan disini ya Lihat ke layar Me You Him Us Them Eat Itu adalah Objek Oke Ini adalah tugas yang harus dikerjakan hari ini ya Silahkan salin Di buku tulis Lalu difotokan Dan di upload ke google classroom Di google classroom juga ada games Yang bisa kalian mainkan Setelah mengerjakan tugas ini Atau kalau misalnya mau memainkan gamenya dulu Boleh Jangan lupa dikerjakan tugas ini Oke Disini ada 6 nomor Miss akan Mencontohkan Satu nomor ya Kita jawab bersama Nomor 1 Dance Picking up Dance itu adalah Dance is Dance sedang Dance Picking up rubbish on the beach Let's go help Ayo kita bantu Dance itu adalah Seorang laki-laki Jadi Lihat lagi di tabel Di buku paketnya Kalau dia laki-laki Berarti Objeknya adalah Him Betul Lalu number 2 I cannot carry these bags Can you help I itu Objeknya apa? Tulis disitu Pengganti dari I Lalu Are you hungry? I can make Bla 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 A sandwich You itu Objeknya apa? Silahkan ditulis jawabannya Lalu number 4 Our teacher is great She always helps Our teacher itu Guru kita itu Sangat hebat Dia selalu membantu Nah Tadi Kita itu Apa objeknya? Silahkan lihat Di Tabel Lalu That's my bag Can you give Bla 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 To me Please My bag Tas Tas itu sama dengan It Silahkan cari objek dari It Lalu The children need help With their homework Can you help The children itu Jumlahnya lebih dari satu Jadi Itu adalah mereka Silahkan cari objek dari mereka Oke So that's all for today Thank you for your attention Jika ada yang kurang difahami Silahkan ditanyakan ya Good luck students Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton